KETAS PUTIH Hingga akhirnya Dia datang dan menyelinap masuk ke duniaku Eh, mau makan dulu gak? Nasi keraknya udah siap Ada yang tau? Apa arti seni itu? Kok dia? Jawab, pak saya tanya Seni itu sesuatu yang untuk dilikmati Eh, cendol Mbak Mi M juga seni? Terus, itu, taman depan kelas menurut kamu juga seni? Dipikir kalau dijawab ya? Seni juga kali, Bu Menurut Ki Hajar Dewantara Seni adalah peniruan bentuk alam Dengan kreativitas dan ide pengubahannya Agar tampak jadi lebih indah Eh, Tania Merasa sudah seniman kamu Gambar kayak gini aja Sampong Coba jawab pertanyaan saya Apa arti seni itu? Sudah saya duga Kamu gak mungkin bisa jawab Karena murid seperti kamu itu Kamu bisa gaya So asik So gaul So pinter Tapi otaknya kosong Menurut Schopenhauer Seni adalah suatu usaha Untuk menciptakan bentuk-bentuk yang indah Menurut Thomas Monroe Seni adalah alat buatan manusia Untuk menimbulkan efek-efek psikologi terhadap manusia lain Efek yang berujud pengamatan Pengenalan Imajinasi yang rasional maupun emosional Menurut Cukup Stop Cukup itu, cukup Dan ibu salah Ki Hajar Dewantara mengatakan Kalau seni adalah Pembuatan suatu benda Yang karena keindahan bentuknya Orang jadi senang melihat Mendengar Bahkan melahapnya Itu artinya Bakmi ayam Es cendol Itu juga seni Tukang taman di depan juga seniman Kali ibu Itu teh gambar orang lagi main bola ya teh Oh balon Iya panon Saya minta maaf Saya minta maaf Tapi saya tanya Tentu ada konsekuensi yang harus dikerima Nanti kita bicara Dengan Saya mohon Supaya Tanya tidak dikeluarkan dari sekolah ini Iya kalau saya berharap Tanya masih bisa terus melakukan sekolah disini Karena Saya yakin anak itu bisa Ada masalah apa sampai dipanggil ke ruang kepala sekolah Keliatannya dia marah sekali ya teh Teh, teh, teh emang gue tes celulup Teh itu teteh Kerajak Jorok banget sih Pakai sopan Teteh Teteh pake hak Teteh Teteh kakak dalam bahasa Sunda Tanya Anda hantar Prahadi Silahkan masuk Tanya 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 Mas Biar sama bibi Tolong ibi Non tania Nasi keraknya non Tukah Terima kasih Kamu udah gila ya Mama sakit gara-gara mikirin kamu Mau kamu apa sih Lima hari gak sekolah Ngurung diri dalam kamar Gak jenguk Biru Angin Burung Tanya Stop bercanda Kalau kamu begini terus Kamu akan nyesal Kamu gak cuma bikin kecewa mama Tapi kamu juga bikin kecewa papa Tanya Biasanya tak percaya pas mereka bilang teetatan galak kayak macan, ternyata bener aja. Di sini kita akan mempelajari dua jenis musik. Yang pertama musik tradisional dan musik tradisional. Maaf ya teh, saya jadi duduk di sini. Saya teh udah keliling, ternyata cuma meja teetatan aja yang kosong. Kalau saya paksa duduk bertiga, ntar disangka naik bajaj teh. Jangan sampai lewat. Alhamdulillah, terima kasih teetatan. Eh ya, kita kan belum kenalan. Saya Ananta Prahadi, boleh juga dipanggil Ananta. Gue dengerin ya. Gue gak mau lo panggil teteh. Jangan panggil gue tatang. Jangan banyak omong dan jangan ngobrol sama gue. Tapi teh... Kiam! Kiam! Tak ada gerak terbuat. Sunyi senyap. Tak ada kata terucap. Semua mematung. Semua diam. Bersiap mendengar sabda seni budaya. Sebuah puisi kami persembahkan karya Ananta dan Tania untuk Ibu Naguru. Wow! Itu sungguh luar biasa. Berikan tepuk tangan dong buat Ananta. Itu baru keren. Mau makan bareng gak, teh? Saya, teh, pindah sekolah dari Subang. Karena ingin mencari pengalaman baru yang lebih menantang di ibu kota. Siapa? Saya, teh, Ananta. Nanya. Saya yang mau cerita. Teteh dengerin aja. Gak usah komen, teh juga gak apa-apa. Jadi saya, teh, ngekos di sini, teh. Biar ngirit. Nah, masak, teh juga masak sendiri. Teteh tan mau cobain gak? Kenapa sih? Karena dapet pahala ketika kita mau berbagi rejeki, teh. Kenapa orang kayak lo tiba-tiba ada di hidup gue? Jodoh, teh. Saya, teh, percaya tidak ada pertemuan tanpa sebab. Nah, kita, teh, dipertemukan karena ikatan jodoh yang kuat. Teteh mau kemana? Ini kangkungnya belum dicobain, teh. Ada ikan asin. Tentu, paling enak dimakan sama nasi kerak. Apa tadi lo bilang? Teteh mau kemana? Ada ikan asin kangkungnya belum... Nasi kerak sambal kentang. Teteh, dia boleh mau ikut makan gak? Boleh. Nasi kerak tempe orek cabai hijau. Nasi kerak bumbu telur asin. Nasi kerak, lichlor, buku redak. Tunggu. Tunggu, 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 ya. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Berangkat dulu ya. Tuh Ben semangat buat sekolah. Anta, lo kok baik banget sama gue? Karena antate tau, tetetan itu orang yang baik sebenernya. Ya, banyak aja orang yang gak mengerti pikiran tete yang agak liar. Emang lo ngerti? Ngerti dari mana nih? Dari sorot mata, teh. Sorot mata tetetan itu, teh, bersinar. Bening. Memancarkan keliaran hati yang... Teh! Jangan ngaco deh lo! Bener, teh. Matete kan jendela jiwa. Lo tau dari mana hati gue liat. Ya, walaupun teh Anta tidak mengerti soal lukisan... ...tapi lukisan-lukisan teh Tata itu tuh yang menarik. Misterius. Liar. Gak ketebak. Jadi seperti teka-teki. Teka-teki berhadiah. Makanya semua lukisan Tete itu ada nilainya. Nilai apa maksud lo? Nilai kalau dijual, teh, laku. Ada yang mau, teh. Jadi lo jual? Ada beberapa, teh. Anta jual. Hah? Ya kalau nggak biaya bikin nasi kerak itu, teh, dari mana? Aduh, duit-duit kosan, teh, mah nggak akan cukup. Cabai mahal. Bawang merah mahal. Harga berasnya naik turun. Apalagi daging buat bikin rendang, teh. Eh. Teh. Ya. Teteh jangan marah tuh. Eh. Yaudah silahkan deh kalau mau dipukul, silahkan sok. Silahkan deh teh. Tapi janji setelah itu jangan marah lagi teh. Lo mau nggak kalau liat lukisan gue yang lainnya? Udah boleh dibuka ya, teh, matanya. Aduh. Bukan. Siapa yang semua tutup di atas, sih? Biar surprise, teh. Romantis. Buka nggak mata lo? Anta! Buka nggak mata lo? Kok aku ketimpuk, nih? Iya, iya, teh. Wah. Pantastik. Saya teh memang nggak mengerti seni. Tapi saya tahu. Setiap lukisan Teteh, pasti ada ceritanya. Kayak yang ini. Teh Tatan pasti lagi rindu. Nah. Yang ini teh Tatan pasti lagi gelisah. Yang ini mah, teh Tatan lagi takut. Iya, ini mah lagi takut. Oh. Setiap lukisan ada cirinya ya, teh? Ini maksudnya apa, ya? Belum waktunya lo untuk ngerti. Oh, tanah tangan ya, teh? Udah, gue bilang belum waktunya lo untuk ngerti. Jangan abang-abang, deh. Iya, teh. Iya. Waduh. Apaan lagi, sih? Berantakan, teh, kamarnya. Aduh. Fokus sama lukisannya. Fokus gimana? Ada karya seni seperti ini, teh? Mak! Mak! Jadi mama bisa ikut sama ke Amerika. Nanti S2-nya akan selesai dalam 2 bulan. Biar mama gak terus-terusan stress di sini gara-gara Tania. Terus? Aku gimana? Kamu kena terlanjur ngelanjutin spesialis jantung. Jadi, kamu ya yang jagi Tania di sini. Bu, bu. Bu, non-Tania masak sekarang masukin cowok. Kenapa cowok siapa? Hah? Gak tau, bu. Pasak yang nguping. Maaf ya, bu. Masak pake ngomong. Teteh-teteh sama bea segala. Ah, yang bener, bi. Bener, bu. Gimana nih, Tom? Eh, ini lukisan wajah siapa? Ganteng. Yang ini tuh gak dijual. Berarti selain yang itu, teh, bisa dijual. Lumayan. Ada syaratnya? Syarat? Lo yang ketemu pembeli karena gue gak mau. Beres. Jangan tanya sama gue apa maknanya kalo gak tau ya salah sendiri. Siap. Jangan bandingin lukisan gue sama lukisan orang lain. Wah, kelewatan itu mah. Siap ya, beres. Tania. Tania buka. Ini kakak. Kakak mau ngomong sama kamu sekarang. Neng, Tania. Neng. Tania. 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 Kamu sama cowoknya di dalam. Tania. Jangan bikin keluarga malu deh. Zina di rumah sendiri. Tania. 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 Tani. 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 Makasih ya. Tani. 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 Jadi sehabis sekolah, dia akan masuk ke Akademi Seni. Terima kasih, B.E.H. Silahkan tuan. Makasih, Bik. Kalau kamu, Anta, apa rencananya setelah lulus? Kalau saya... Dia kerja sama aku. Jadi maklar lukisanku. Anta akan tinggal di pavilion bawah. Daripada kosong, lebih baik diisi sama orang Udi Kini. Eh, tapi kan kamu gak bisa lo maksain keinginan kamu untuk orang lain. Aku gak maksa. Dia mau kok. Lo mau kan? Iya, Tante. Mau. Tapi tetap aja gak bisa. Apa kata orang kalau ada cowok asing di dalam rumah? Aku bisa buktiin kok hubungan aku sama Anta sebatas pekerjaan. Profesional. Oke. Kita bikin surat perjanjian. Tania, itu aku. Tania. Tania. Anak buah. Lalu tanda tangan itu. Di sini ya, Tee. Kak Tama, Kak Tiara, Mama. Semuanya tanda tangan. Gak sekalian pake materai. Hah? Tama. Tania. Tania. Apaan sih? Kejangan. Eh. Tania. 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 Filosofi lukisannya kayak apa ya? Filosofi lukisannya adalah... Kalau suka, boleh dibeli. Kalau nggak suka, nggak apa-apa. Dilihat-lihat dulu aja. Oke... Ada yang bisa dibantu? Lukisan-lukisan di sini bagus, ya? Oh, tenangkan. Saya Andri. Kolektor lukisan yang mahal. Ananta. Saya memiliki jaringan bayar sampai ke luar negeri. Begini, saya mau menawarkan lukisan-lukisan ini kepada klien saya. Boleh, boleh. Boleh, Pak. Boleh bertemu dengan lukisan? Ananta. Gue butuh sketchbook baru dan cat biru. Nanti lo beli yang buat gue, ya? Oke. Ini lukisan siapa sih, ya? Halo. Kenapa? Tani, ya? Halo. Pantes, 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 pantes. Apanya yang pantes? Ya, terlihat dalam lukisan kamu masih mencari filsafat. Ini terlihat sekali dalam style kamu. Kenapa style lukisan saya? Oh, nggak ada apa-apa. Cuman saya ingat aja dengan beberapa pelukis-pelukis yang lain seperti yang ada di Meksiko dan di Jepang. Bahkan ada seorang pelukis... Maksud Anda saya niru? Loh? Saya nggak bilang niru kok. Maklum aja. Masih mudah, kan? Jadi masih mencari inspirasi. Itu sama aja Anda nuduh saya plagiat, dong? Eh, Teh, sabar. Sabar, Teh, sabar. Anda itu sebenarnya siapa sih? Beraninya menghina dan nuduh saya sembarangan? Sabar, Teh. Teh. Anda ini pelukis nggak profesional. Baru kritik aja udah ngamuk. Nggak normal. Pergi! Anda pergi dari sini sekarang! Masih mematikan. Nggak salah mati, Gener. Teh, teh. Lu harus mati. Sebaraan nuduh gue. Lu mikir lu siapa? Lu nggak mau ngapain kenalin gua ke dia. Dia nuduh gue amatir, Anta. Lu... eh 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 saya bantu kalau kita dibuang-buang begini Udah, 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 Udah Anak kita tuh gak aneh, mah Ya aneh dong, pah Makannya aja nasi kerak Tania, hey Jangan dong dicoret-coret Pah, liat nih pah, kemarin dia coret-coret tembok Sekarang malah kaca dicoret-coret Sini, Mama mau bicara sama kamu Kamu teman apa sih, gak mau dimulai nama kita, Mama Ini sih bukan coretan biasa Tapi luar biasa Ayo duduk sini sayang, duduk sini Disini kamu kalau mau cara coret apa aja, boleh Kamu bukan anak yang aneh sayang Tapi kamu adalah anak yang istimewa Ini dia yang pula Sekarang ni Udah tuh, Teteh. Jangan sedih. Cuma papa yang ngerti gue. Banyak yang ngerti sama Teteh. Buktinya yang beli banyak. Berasaan yang gak ada apa-apa dalam hidup gue. Kan ada Anta, Teteh. Bagi Anta, Teteh tuh bukan cuma normal. Teteh tuh istimewa. Buktinya Anta, Teteh betah tinggal di sini. Lo gak usah ibur gue. Gue tau kalau gue cuma nyusah hidup lo. Sama sekali tidak, Teteh. Sumpah. Cuma sama Teteh, Teteh. Teteh, Teteh. Anta bisa melihat dunia yang lain. Lukisan-lukisan Teteh. Mengajak Anta berpetualang. Ke gunung. Ke pantai. Ke dasar laut. Bahkan... Ke antariksa. Pokoknya emang Teteh gak boleh berhenti melukis. Kalau Teteh berhenti melukis. Apa jadinya hidup Anta? Apa jadinya hidup gue tanpa orang Undikel? Teteh berhenti melukis. 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 Bila ada yang tanya Siapakah aku Sejujurnya kau Ceritakan ku Jangan bilang Jangan katakan ku Penantianmu Tunggu saja Waktunya nanti Bicara Biarkanlah cinta Begini adanya Berdua kita dalam Perasaan sama Kau berlari Ku ikuti Aku pergi Kamu mencari Biarkanlah cinta Bila ada yang larang Dekati aku Kuatkan kamu Tanya pernah menengahkan Di sisiku Aku itu asisten dalam hidupku Biarkanlah cinta Biarkanlah cinta Begini adanya Berdua Non Udah belum 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 Yalah Aku banyak ketrika Aneh Non Kalau bisa yang lama Atui Anta 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 Cepir gue habis Anta Anta cepir gue habis Anta 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 Cepir gue habis Anta 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 Nontanya, Nontanya Masa entah kan pergi, Non Mana, Bi? Kirain Nontanya tahu Kalau aku tahu aku nggak bangun pusing kayak gini lah Yang Bibik tahu, Mas Antak tuh pergi naik taksi tadi malam Kemana? Nah, Bibik nggak nanya, Non Rengsek tuh, anak Mau pergi aja lagi? HP aku mana, Bi? Nontanya kan nggak pernah mau punya HP Ya udah, mau gitu HP, Bibik Nontanya Nggak ada pulsa, Non Kok marah, Bu, Iyak diisi? Nama, apa kabar? Pinyi-pahpinya, Kak Hei, aku lagi bicara sama Mama Halo, Ma Lanjut nanti telponnya Tani mau cari Anta Duh, Tuan dan kemana sih? Nyeberin banget Kabur kali Udah capek diperbudok sama kamu Nggak 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 pernah ngerasa gitu Jadi nggak mungkin ngomong lah sama kamu Anta nggak mungkin pergi karena itu Orang aku kenal dia Bukannya dia nggak ada, kan? Ya, ya bisa aja, mungkin kami sakit kali Mungkin Anta kecelakaan Nggak mungkin, dia nabur Nggak mungkin, dia kabur Nggak mungkin, dia kabur Non Makan dulu, Non Masa udah tiga hari perutnya nggak diisi Nanti sakit, loh Anta nggak akan kembali ya, Bi? Pasti kembali, Non Mungkin dia ada urusan penting kali Kalo dia kenapa-napa gimana? Non, jangan ngomong yang jelek-jelek dulu Yang penting Non jaga kesehatan Tuhan itu ciptain Anta buat aku, Bi Kalo nggak ada Anta, aku nggak tahu harus ngapain Oh jangan ngomong gitu Cuma Anta yang ngerti aku Anta? Anta? Tentetan? Teh, bagusan yang mana? Teh? Tentetan! Buru! Teh! Eh, tunggu Teh! Anta! Anta lah biar sekarang salah gue Kalo lo ngerasa dibudakin Dan lo nggak tahu lagi jadinya siten gue Nggak, Teh Anta-Tenggak pernah merasa seperti itu Nggak ada masalah Anta bilang kau memang mau pergi dari sini Supaya gue bisa usia baru sekarang Cuma demi Allah nggak, Teh Kemarin Teh Anta kudu diam-diam ke Jogja Untuk ketemu pemilik galeri Dia tertarik sama lukisan Teteh Dia mau ketemu langsung sama Teteh Enggak, enggak, enggak Gue nggak mau ketemu sama siapa-siapa lagi Terlambat, Teteh Ah Hai Saya Pierre Pemilik galeri Harsona di Jogja Nice to finally meet you Bukan cuman galeri lukisan aja, Teh Di sana, Teh, ada Pembuatan keramik Oh iya, pembuatan keramik Bagus-bagus, Teh, karyanya Beberapa karyanya udah kamu pecahin You're actually holding my favorite piece You can have it Nggak, nggak tertarik Teteh, teteh Api air Ini, Teh, adalah koleksi khusus yang tidak pernah diperlihatkan pada siapapun juga Bilang jangan lama-lama Mau apa enggak Sabar, Atuteh Ternyata bener omongan Anantan mengenai lukisan kamu Si Udik ini ngomong apa aja Katanya Dia bilang saya akan suka dengan lukisan kamu Yang lupa dia bilang Selain berbakat, kamu juga cantik Boleh nggak lukisan kamu aku pamerin di galeri Harsona? Aku janji, I will take care of your paintings Please Iya Oke Untuk ini menjadi pameran tunggal Saya butuh kamu lukis dua lukisan lagi Nggak Aku bukan pelukis pesanan Teteh Tanya, maksud saya Memang untuk pameran tunggal itu minimal harus dalam Terserah Aku nggak butuh galeri lukisan kamu Teteh, maksud si Aate adalah Enggak, Anta Gue nggak mau ngukis kalau disuruh-suruh Mendingan lo suruh tuh orang pergi Karena waktunya udah abis dan gue nggak mau ketemu lagi sama dia Oke Lalu Tegum Gimana ini, Teteh? Si Aate udah jauh-jauh dateng dari Jogja Masa digituin? Kasian itu, Teteh Eh Teteh Selamat pagi, Teh Tatan. Selamat pagi, Teh Tatan. Teh. Piknik yuk. Piknik apaan sih? Porak kalian. Emang aku anak kecil. Tania, nasi kerat buatan Ananta ini enak sekali. Kau harus mencoba. It's so good. C'mon. Eh, Teh mau kemana? Mani. Hah? Soal kemarin, I was wrong, I feel bad. Sorry ya, Tan. Ananta bilang setiap ngeliat lukisan kamu dia ngerasa seperti ditarik dalam imajinasi kamu. Awalnya aku gak percaya. Sampai aku sendiri ngeliat lukisan-lukisan kamu dan ternyata Ananta bener. Terutama lukisan kamu mengenai hutan dan sungai. Ananta, ada ngapain sih? Kak Tiara, lagi piknik. Mau gabung? Ananta, ada air terjun. Ananta, ada air terjun, ke puncak. Pasah disini? Ada air terjun, di sebelah sana, di balik bukit. Di balik bukit? Enggak, nggak ada. Eh, itu namanya kekuatan imajinasi. Yang harus Kak Tiara lakukan adalah membayangkan. Coba merem Cok merem Nah Bayangkan Ada sungai Ada bebatuan Suara gemurung riak-riak Air jenuh Imajinasi yang kamu tuakkan ke dalam lukisan kamu itu luar biasa Tanya Ini buat kamu Ini apa? Apa aja yang ada dalam pikiran kamu Ikan Dulu papa aku sering ajak aku ke sungai kayak gini Untuk tangkap ikan dan lepas ikannya lagi Oke Bye Terima kasih sudah membiarkan aku masuk dalam imajinasi kamu Aku ingin lebih banyak orang lebih bahagia Karena melihat lukisan kamu So If you say six paintings are enough Aku gak masalah dengan itu Udah This is stupid Kalian tuh hidup yang realistis aja bisa gak sih? Kak Catatan mau kemana? Ini kan pikniknya belum selesai teh Mambut Terima kasih sudah menonton! Dapet inspirasi ya teh Buat APR bukan? Iya kalau nanti dia masih butuh kasih aja Pasti butuh atau teh APR pasti seneng ini Minum dulu teh Ini lo yang lukis? Iya teh Lo bisa lukis juga? Iya kan udah sering ngeliat teh yang lukis Jadi teh Matahari ini Teh Tatan Terus lo bulannya? Oh bukan Bulannya teh APR Terus lo apa dong? Anta teh Gelasnya Nah Jadi sekarang Teh Tatan Dan APR Ada di kehidupan Anta Bagi Anta Kalian teh bagaikan matahari dan bulan Yang selalu menyinari Minum atau teh? Anta 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 Bangun Anta bangun Anta Anta bangun Tata Teh Jangan teh Jangan belum waktunya Anta apaan sih? Makanya dengerin dulu Gue gak tau kenapa ya ta Ini kepala gue isinya aneh banget Perut gue gak enak rasanya ta Terus jantung gue deg-degan kayak gini Gue kenapa ya ta Teteh sakit Coba ya Ih Enggak Perasaan gue doang yang gak enak Gue gelisah ta Iya Teteh ke demam Teteh Tenang dulu Tarik nafas Ih Anta Gimana gue mau tenang Gue gelisah Gue gak bisa tidur Teteh berarti Lagi banyak pikiran Teteh Lagi mikirin apa sih? Hah? Pierre Tak Gue gak tau kenapa Muka Pierre ada terus di kepala gue ta Dia lagi senyum Dia lagi ketawa Gue kenapa ta Gue gak gila kan? Kenapa gue gini ya? Ta Tata Ada yang lucu Itu namanya Teteh Teteh lagi jatuh cinta Sama Pierre? Sama Anta Ya iyalah Sama Pierre Ternyata Teteh tadi ini Wanita seutuhnya Anta pikir Teteh selama ini Teteh tuh wanita yang alergi Sama cinta Teteh Cie 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 Anta Kalau gitu gue harus ketemu Pierre loh Besok atur Teteh Udah malem Ya Tidur ya Ya Teteh Anta Gue harus ketemu sama Pierre sekarang Ayo Teteh Ayo Teteh Awas Lebarkan Sekarang Aduh Aduh Tuhan Anta Ayo Buruan Teteh Teteh gue pake baju itu ketemu APR Kalian cari siapa? Konten mbak mas Eh Mas Sorry Kita sepertinya Teteh Salah kamar Permisi ya Oh wait Kalian temennya Pierre Iya Tau gak ya kamarnya yang mana? Soalnya tadi Teteh pas kita telpon Nomornya gak aktif Oh bener Ini kamarnya Pierre Cuman Pierrenya lagi bobo Kecapean Mau aku bangunin? Teteh Mau dibangunin gak? Oke Aku bangunin aja ya Pierre 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 Hey Loh Teteh Teteh Pierre Wake up Teteh Tunggu Teteh Tunggu Teteh Tunggu Teteh Teteh Gak mau ngobrol dulu Teteh Anta siap ngedengerin Teteh 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 inget Teteh Dunia itu tidak sebesar daun kelor Dunia Teteh gede pisan Artinya Cowok yang secakep Apier Yang suka sama perempuan Yang masih banyak Nanti Anta carikan lagi yang baru Teteh 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 Aduh bukannya bilang dari awal Komunitasnya 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 Dan jangan sebut namanya di pan gue Tapi Teteh Ini Anta Hei Ini lukisan Tani ya Iya Hebat Unten A Saya Teteh mau tanya dulu sebelumnya Oke A Teteh Tidak pernah punya rasa bersalah gitu dalam hidup Kadang-kadang Kenapa? A Teteh kan tahu Teteh Teteh itu suka sama A Sama Saya juga Sama apanya A Jangan ketahui dulu Ya I like her too Ya gak bisa A Kenapa? Ya jangan serah kakak Kenapa? Kalau Teteh memang pisang Saya suka sama pisang Ya udah sok silahkan Gak apa-apa Tapi jangan suka lagi sama apel Ya gak bisa Rodolanya lah Maksudnya? Saya sama Teteh Teteh udah tahu Yang sebenarnya tentang A Ya saya sih gak apa-apa Bisa gak dijelasin Dengan cara yang simple aja Jangan muter-muter ini Sebenarnya ada apa? Hai Bia Kamu udah pesan makan? Udah Ah sorry Anta Diaik-diaik Anta Hai Bi Gak dimakan lagi? Dari kemarin gak makan Melukis aja enggak Melamun aja di dalam Asyia nonton ya Patah hati Eh Bi Terus ngapain aja? Ah Tau sendiri Siap Tetatan Aduh 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 Teteh Minta di sini Sama Teteh Sama APR Aduh Aduh Jangan sebut temannya Aduh Teteh 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 Stop Enough 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 Kamu tuh sebenarnya salah paham Teteh ternyata APR APR Sama Jack Teteh Bukan pasangan APR Masih suka sama wanita Aku juga suka Jack ini Sepupunya APR Terus ngapain lo kesini Kenapa bukan Pierre yang datang menjelasin Jadi begini teh APR Teteh harus kembali ke Jogja hari ini Untuk mengurus persiapan pameran besok Nah Jack teh harus datang kesini Untuk mengurus tiket keberangkatan Teteh ke Jogja Enggak Enggak Mau pergi Kasian Aduh APR Teteh Teteh harus pergi Pian udah nungguin kamu disana loh Tan Terus oke sekarang diturunin lagi sedikit Sampai jumpa Pak Bambang Bu Meli Selamat datang kembali Silahkan Silahkan dilihat We Galeri Arsenal Are honored to have you here tonight At the solo exhibition of Tanya With the team Dreaming and Logging Ladies and gentlemen Please welcome Our gifted painter Tanya Our Our It's It's Terima kasih. 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 Dan aku... Aku sampai sekarang gak punya keberanian untuk kembali lagi ke tempat itu. Aku akan bawa kamu ke sana. Aku akan bawa... Anta... Anta... Anta cinta sama Teta, Tan. Anta tidak mau kehilangan Tete. Dan... Aku mau sempur hidup sama kamu. Aku... 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 Lanta! Teteh-teteh udah pulang. Teteh kenapa, teh? Pierre teh jahat ya sama teteh? Engga. Dia gak jahat. Justru dia baik banget. Tapi saat gue sama Pierre, gue sadar akan satu hal, tak. Sebenernya gue... Dia siapa, tak? Ini Sukma teh. Salon istri anta. Salon istri? Teteh... Kok bisa? Anta teh memang sudah pengen ngejelasin ini semua sebelumnya. Tunggu, tunggu. Gue kan bos lo. Harusnya lo itu izin dulu sama gue kalo mau nikah. Ya teh, anta teh minta maaf. Jadi kemarin pas anta teh pulang ke Subang, ibu pengen anta teh segera menikah. Ya lo kan bisa bilang enggak! Anta teh tidak bisa bilang tidak teh. Karena mungkin ini bisa jadi keinginan terakhir ibu sebelum dia... Terus bener. Terserah. Gue gak mau denger apa-apa lagi. Lo... Lo kelewatan. Lo kelewatan. Lo kelewatan. Lo kelewatan. Tunggu lagi tadi. Cukup sampai disini. Pa! Milo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mama, sudah pulang. Ananta sudah pergi. Dia tidak akan kembali, ya? Sampai jumpa. Karena pada kenyataannya, hal itu tidak mungkin terjadi. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton 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 This is it Dulu pondok ini sering dipakai Papa untuk tempat istirahatnya Diselesela pekerjaan Papa Ya Ya Dulu pondok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Anda Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya rasa tugas Saya rasa tugasnya disini sudah selesai Teh saya permisi Terima kasih telah menonton Teh Tatan yang paling cantik di dunia Pertama-tama Anta mohon Teteh jangan marah Jangan ngamuk Kasian Aapier Dia teh laki-laki baik Yang bisa menuntun hidup teh Tatan ke depan Anta tuh adalah anak kampung Yang tinggal tidak jauh dari pondok ini Tak? Kamu belum pulang tak? Kumpuka hujan pak Udah ngopi belum? Belum Yaudah Sebentar pak Terima kasih ya Anta diminta untuk menjaga pondok Sambil menemani papa Teteh setiap kali datang kesini Terima kasih Duduk-duduk Lukisan Teteh Memang bagus ya pak Seperti hidup Anak saya ini Unik Istiwewa Cantik juga pak Bakat melukisnya benar-benar luar biasa Imajinasinya liar Dan gara-gara Imajinasinya yang sangat liar ini Dia mengalami banyak kesulitan untuk berkomunikasi dengan siapa saja Untung ayahnya bisa mengerti Tapi sayangnya Kesibukan saya ini banyak menyita waktu saya untuk tetap berada disini Dan Tania seringkali marah kalau saya tidak berada disamping dia Yang saya takutkan adalah jika Sebentar ya Tidak apa ya Saluh, bud Apa? Oke, oke Saya segera ke sana Tak Ada karyawan yang terkenal longsor di pos Kobe Kamu tahu jalan pintas menuju ke sana? Tahu pak Ayo antar saya Yuk, yuk Tolong panggil bantuan pak Pak, iya, iya Pak Padirga Padirga Pak, bangun pak Tania Tania Jaga Tania Janji Pak, bangun pak Pak, bangun pak Anda penuhi janji Anda pada Papa Tetatan. Permisi, Pak. Saya ada janji sama Pak Kepala Sekolah. Anda mencari Tete di sekolah. Anda juga berusaha memahami keunikan dan keistimewaan Tetatan. Berusaha menjadi teman terbaik yang pernah dimiliki dalam hidup Tete. Anda akui bahwa lama-kelamaan memang tumbuh rasa sayang pada Tetatan. Mungkin juga cinta. Tapi Anda tahu bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Karena Tete sudah membuat perjanjian dengan darah bahwa hubungan Anda dan Tete itu hanya sebatas hubungan kerja. Tapi Anda tetap bahagia karena Anda bisa terus bersama Tete. Mewujudkan apa yang diinginkan Tetatan. Dan berharap kita akan bisa bersama selamanya. Namun ternyata pendarahan di kepala Anda akibat kecelakaan itu berefek panjang. Ada pembekuan darah di syarap pital otak Anda. Dokter bilang hidup Anda tak akan lama. Anda harus menyiapkan segala sesuatunya sebelum Anda pergi. Anda harus menemukan orang yang tepat untuk menggantikan Anda dalam hidup Tete. Halo? Ya, Galeri Pian Harsono? Ya, betul. Anda menemukan A.Pier. Laki-laki baik dan mengerti dunianya Tetatan. Tugas Anda adalah mempertemukan kalian berdua. Dan membuat kalian saling jatuh cinta. A.Pier tidak tahu sama sekali mengenai rencana dibalik semua ini. Seperti Anda bilang, A.Pier terbaik. Dan dia memang sungguh-sungguh jatuh cinta sama Tetatan. Tapi Anda tahu, tidak mudah untuk Tetatan jatuh cinta begitu saja. Tetatan sudah hidup lama dengan Anda. Tetatan tidak akan mudah begitu saja melepas rasa aman bersama Anda. Itu sebabnya Anda mengajak perawat Anda, Sukma, untuk ikut dalam rencana ini. Anda harus bikin Tetatan percaya bahwa Anda tidak akan selamanya ada dalam hidup Tetatan. Anda akan menjadi milik orang lain. Walaupun sedih dan sakit karena harus membohongi Tetatan dengan cara seperti ini. Tapi Anda harus kuat. Karena ini yang terbaik untuk hidup Tetatan. Anda ucapkan selamat atas kembalinya Tetatan ke tempat ini. Bersama dengan laki-laki yang Tetatan percaya akan menjaga Tetatan selamanya. Semoga kita masih bisa bertemu dan Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada Tetatan. Salam sayang selalu. Ananta Prahadi. Prahadi. Anak... Anak. 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 Atau, Atau! Bapak, 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 bapak. Bapak, 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 bapak. Bapak, 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 bapak. Dia datang dan menyelinap masuk ke duniaku. Sudah selesai? Sudah. 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 Sudah.